ok guys ketemu lagi dengan kotak seni project kali ini kami membeli ubi atau singkong bapak itu pas dulu apa apa dikerik dulu biar ada apa enggak apa namanya kemarin ya kemarin kami udah coba bikinnya nggak jadi habis itu air didih itu di jeli di dalam habis itu langsung kalau kalau tidak dibikin langsung kalau tidak dibikin langsung dicelukkan di air mendidih itu langsung direndam semalam besoknya dikukus baru dikasih ragi kami kemarin sudah dikukus sudah dikukus dikukus kalau dikukus air mendidih aja dia cari apanya aja dendernya itu kan sudah dikukus 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 iya kak ini kuat ini ada apa apa namanya itu kak apa namanya itu udah udah terbiasa ada kak batangnya itu yang gak ada itu kok ada gak pak itu ya semuanya gak ada saya tahu mas kado ini ada iya iya mau apa gak murah iya pak alga di jalan ini di jalan ini di sana loh beku gak tahu semangat guys digali-gali dicari-cari cangkul-cangkul cangkul-cangkul kemudian ditarik-tarik semangat buang keringat mugas semangat ayo 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 gali lagi lagi itu si Hamdi lagi menggali kan kadul 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 itu yang jualan bakso oh oh kok banel elok ya itu yang luar tenaga nya iya iya jangan sampai kentut anak kentut anak kentut yang iya iya ini iya ternyata takut iya 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 tarik nafas dalam-dalam keluarkan baru angkat iya iya emas hai hai oke semangat semangat iya 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 lagi iya kuat-kuat ubi nyo yang dipotong yak patah tanggung jawab diambil yang patah tuh akhirnya patah mematah ubinya sakit pinggang dikupus 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 dikacat tegang cabut ini dipotong masuk ke sini nggak bisa bawa nanti Oh perjuangan kesini sama tahu dikacat semangat promosinya ikut saya peta jelode sayang orang desa baru yang sering ngobrol dua itu hai 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 Ini... Pak Ini kacangnya Nanti cek gua belum Ini... Maaf Bukan gua sengah Bukan gua sengah Hehehe Itu guys yang megang kamera dukung sana yang ngoyak air baju saya Oke guys, demi ubi katanya. Nah itu adalah pejantan tangguh kami disini yang bawa ubi Ini perjalanan kami pulang guys Dari mencari dua rumpun singkong. Ini ada anak singkong, bawa singkong Yang depan itu pejantan tangguh di kelas 9 Tenaganya super sekali guys Dia mampu mengangkat beras dua butir Coba lihat guys Turun naik Itu yang dibawa oleh rekan kami adalah ubi yang dua rumpun tadi guys Banyak kan guys? Jadi kalau mau cari ubi kesini aja guys Di mana ini Mbak Rizka? Mbak? Sungai kuning? Terus? Sungai kemuning? Sungai apa? Sungai bulu kasap Datang aja ke sungai bulu kasap guys Kalau ingin mencari ubi Banyak sekali disini guys Menjalannya ya lumayan ekstrim guys Masuk hutan, keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan Ada turunan Tanjakan turunan lagi Dan kami kali ini ditipu oleh Simbok Rizka Katanya dekat Tidak taunya Jauh sekali guys Perjalanan kesini itu sekitar 20 kilo guys Dari dusun Suwa-Suwa Dari kami berangkat dari sana tadi sekitar jam 2 guys Dan sekarang sudah jam setengah 6 Boleh sampai kesini Bayangkan guys Jauh kan guys Di belakang si Redo katanya dia cuma bawa perut tadi Kita turun lagi guys Melewati batang-batang kayu yang sudah ditebang oleh penebang-penebang kesini Ya kita sudah dekat Ke pondoknya Mbok Rizka Bentar lagi kita sampai Ini kebunnya Mbok Rizka guys Itu dibawah sana ada pondoknya Ini rekan kami guys Ada si Hamdi Hamdi Elpira Sang pejantan tangguh Mbok Rizka Wah ada kucing guys Nah itu kami di umur mencari ubi katanya Emaknya Rizka Kita lihat jembatannya cukup Menguji adrenalin Tugas Nah kita lihat Komandan kita turun Komando 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 Ya apakah patah atau tidak itu Oh ternyata kuat guys Saya juga mau turun guys Nah luar biasa Ini saya ambil jalur yang lain saja guys Biar aman Karena badan saya cukup Takut nyemplung Ternyata hampir nyemplung juga guys Wah lumayan disini guys Nguji adrenalin juga disini Lumayan mantap Lumayan mantap jalannya guys Lewat kayu-kayu Manjat Manjat Itu dia si Redo Mulai menyusul Darah sampai disini Sampai disini Ternyata hampir nyemplung Ternyata hampir nyemplung Hal